Alhamdulillah Ada juga mungkin yang mengambil laba ratusan ribu Kita juga tidak pernah tahu niat dalam hatinya Dan berapa besar kebutuhan Beliau apakah dengan pengambilan laba kecil Memengaruhi keberkahan dari Allah Bukankah yang menentukan berkah adalah Allah Baik Barakallah fi'i kuatabakumullah kepada Saudari Aprilia Farha Abidah di Purbalingkah Semoga Allah SWT Menambahkan taufi di hak pada anda Keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun anda berada Tidak dirakukan bahwa Keberkahan itu adalah Kuasa Allah SWT secara mutlak Tidak satupun yang bisa menentukan berkah atau tidak berkah Namun tentu Ada Alasan-alasan Kenapa seseorang itu Diberkahi perniagaannya, diberkahi hartanya Salah satunya ialah Ketika dia mendapatkan Harta itu atau laba itu dengan cara-cara Yang baik, transparan Jujur, amanah Kemudian Juga Dia melakukan perdagangannya itu Dengan cara-cara yang Santun Tidak ada culas Tidak ada pemaksaan Tidak ada Ambisi rakus Untuk memonopoli perdagangan Sehingga Menempuh segala macam cara Untuk menjatuhkan kompetitornya Demikian pula Di antara etika dalam perdagang Adalah memudahkan Urusan orang lain Rasulullah bersabda Rahmallahu Emru'an Samhan Meringankan dan berusaha untuk Peduli dan care Terhadap Kondisi Lawan bisnisnya Atau Mitranya Ada pun masalah Batasan laba Maka secara tinjuan Secara tidak ada Batasan laba Berapa maksimal laba Yang boleh diambil Selama itu Dilakukan dengan cara-cara yang Baik Transparan Jujur Tanpa ada unsur Pemaksaan Relah sama rela Maka insya Allah itu halal Namun tentu Bergah tidak berkah Bukan sebatas Halal atau tidak halal Keberkahan suatu harta Dipengaruhi banyak hal Salah satunya adalah Kona'ah Ketika seorang itu Berwirausaha Berdagang Atau bekerja Dan selalu bersyukur Dengan apa yang dia dapat Dalam bahasa Jawanya Dia tidak ngoyo Dia betul-betul berserah Pada Allah Dia berusaha semaksimal Yang dia bisa lakukan Namun Tidak ada ambisi Tidak ada kecewa Ketika dia gagal Tidak ada sakit hati Ketika dia Tidak mendapatkannya Dia selalu husnudun Bahwa apa yang dia dapat itu Betul-betul Sejalan dengan Kehendak Allah Pilihan Allah Dan pilihan Allah Pasti yang terbaik Untuk dirinya Ini bagian dari Bagian utama Dari keberkahan Atau Unsur utama Dari berkah Tidaknya Suatu harta Dan kemudian Ketika kita Selalu sadar Apa yang kita dapat Itu adalah Karun Allah Yang harus disyukuri Dan sehingga kita Selalu puas Dengan apa yang kita dapat Ada usaha Untuk kemudian Memberi yang terbaik Untuk saudara kita Menggunakan harta Menggunakan harta Untuk yang halal Menyantuni Menafkai keluarga Menyantuni Karib kerabat Dan meronekan Hal Itu bagian utama Dari berkah Tidaknya suatu harta Karena berkahnya Suatu harta itu Sejalan Dengan Kemanfaatannya Dan kemanfaatan Harta itu Diukur dari Yang pertama Adalah orang terdekat Cukup sebagai dosa besar Bila Seseorang yang punya aset Punya harta itu Ternyata Menelantarkan Mengabekan orang terdekatnya Walaupun dia mungkin Dermawan kepada orang yang jauh Dia membiayai banyak Orang miskin Anak yatim Tetapi kalau ternyata Orang terdekatnya Justru terlantar Karib kerabatnya Justru diabaikan Maka ini Indikasi dari Tidak berkahnya Harta seseorang Rasulullah bersabda Inama dunya Li arba'ati rajulin Dunia ini dihuni Oleh empat kelompok orang saja Yang pertama Rajulin Orang yang diberi harta Dan juga diberi ilmu Sehingga ketika Dia mencari harta Bekerja Berwirausaha Dia selalu Yattaqifi Rabbah Selalu menunaikan Ketakwaan kepada Allah Menjaga nilai-nilai Takwa kepada Allah Dia tidak menghalalkan Sekala-kala macam cara Dia selalu Berusaha untuk Tunduk dan patuh Terhadap Aturan Allah SWT Ketika membelanjakan Pun demikian Dia belanjakan Dengan selalu Mengakomodir Norma-norma Dan batasan-batasan Ketakwaan Dengan harta Yang dia miniki Dia sambung Dia berusaha Jaga erat Dia perkuat Silaturahminya Dengan kerabatnya Dan juga Dia tunaikan Hak Allah secara utuh Tanpa Terkurangi sedikitpun Dan semua itu Dia tunaikan secara ikhlas Maka kata Nabi Itulah orang yang Paling mulia Di sisi Allah Jadilah orang Semacam dia Selalu menjaga Ketakuan ketika mencari Selalu Memperhatikan Pilar-pilar ketakuan Ketika membelanjakan harta Selalu Merangkul Dan mengayomi Keluarga terdekat Dan kemudian Terus demikian selanjutnya Masyarakat terdekat Dan seterusnya Dan kemudian juga Selalu menunaikan Hak Allah Maka itu adalah Simpul-simpul Keberkaan harta Wallahu ta'ala A'lamu Assalallah Wassalamu Ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi Wa sahabihi Ajma'in Terus demikian Terus demikian